Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru Ensus Ketemu lagi di video kata gue Dan pagian ini tanggal 1 Februari 2018 Tadi malam tanggal 31 Januari Itu ada namanya The Super Blue Blood Moon Eclipse Atau gerhana matahari Yang namanya Super Blue Blood Moon Tapi kalau gue liat di footage-footage di Youtube ya Itu banyak malah warnanya merah Nah tapi di rumah gue nih dari atas ini nih Semalam gue liat itu Gak terlalu jelas karena banyak awan ya Tapi sempat di jam-jam 10an kalau gak salah gue tuh Agak clear sedikit awannya bergeser Ketiup angin Gue udah ketinggalan gerhana tinggal-tinggal dikit banget Tapi lumayan lah bisa ngeliat Walaupun gak terlalu besar Dan ya mungkin di Jakarta Di beberapa bagian juga jelas Tapi gue liat kemarin Di postingan live Youtubenya CNN Indonesia Beberapa kota kediri di Malang Kayaknya ketutup awan Dan ya kurang begitu keliatan Dan malah ada yang gak bisa ngeliat sampe sekali Oke pagi ini Video kata gue sebenernya mau Ngomongin sedikit tentang vlog Seperti kalian liat di judul adalah vlog Yang paling Taku ya Yang paling laris Atau yang paling banyak orang nonton Saat ini Terutama vlogger-vlogger Indonesia Vlogger-vlogger baru Di Indonesia yang Entah mungkin karena gue aja Kali baru ngeliat atau gimana Tapi yang jelas ini Vlog-vlog ini Vlogger-vlogger ini Bisa bikin watchtapnya tinggi Dan subscribernya gede Viewernya besar Jadi Kalau Kalian sering nonton Youtube ya Sekarang juga yang Terakhir lagi Rame dan datang ke Indonesia Adalah Pokil Abis Hebat jindul Pokil Abis Itu Dia subscribernya sampe Tinggi banget Bahkan dia janji Kalau 1 juta Dia kembali lagi ke Indonesia Dan itu hebat Nah jadi Kalau gue analisa Bahwa Vlogger Indonesia sekarang Yang Yang laku Yang laris Yang rame Yang banyak ditonton Adalah orang-orang Indonesia Yang tinggal banyak di luar negeri Atau kerja di luar negeri Entah itu kayak bajindul Hitungannya Kalau kata Beberapa orang Hitungannya TKI Gitu ya Karena gak bisa diperang profesional Dia kerjanya juga Waktu itu Setahu gue Dia kerjanya adalah Diburuh di pabrik kaca Jadi Kalau ada satu vlogger Amerika Bilang itu TKI ya Kalau misalkan Hitungannya Bukan skill worker Tapi kalau di Kanada Kalau gue pernah lihat Ya lebih Lebih Ininya Lebih apa namanya Lebih halus kita bilangnya Skill worker sama unskill worker Dan itu Gue lebih setuju Tipang TKI itu kesannya Kayak Sebenarnya Unskill worker juga Gak TKI amat Gitu Mungkin Un-un skill worker Mungkin TKI ya Itu bener-bener Tapi Kerjaan rumah tangga juga Harus punya skill juga sih Gue juga Nyuci baju Setrika Kalau gak punya skill Bisa bolong baju Nah ini Bicara tentang Vlog Yang lagi Rame Gue liat Rame banget nih Ada beberapa Vlog Jepan juga yang lagi Terkenal Yang di Jepang Kayak Mas Reva Reva KSITI Gue suka nonton juga KIKI DESU Ya kalau gak salah ya Itu juga rame Gitu Terus Kemarin gue juga liat Resvlog tuh Hardiansyah Kalau gak salah ya Yang suka Brox Itu dari Belanda Udah juga Banyak lah Beberapa Vlogger Vlogger Kemarin juga Dari Kanada Dari Jepang juga Gak cuman mereka Banyak banget Gitu Orang-orangnya Itu Ya Laku aja Fenomena Apa sih Sebenarnya Ini Mungkin dari lama Juga ada sih Beberapa vlogger Gitu Yang Yang mereka Tinggal di luar negeri Dan Akhirnya nge-vlog Gitu Jadi mereka-mereka ini Mungkin Dibilang Isang Juga Gak tau ya Mereka ada kerjaan Sebenarnya sih Tapi ada beberapa Vlogger Yang liat juga Kalau kayak Reva Kan bener Mentah gitu ya Video mentah Modelnya kayak Mat Kidding Yang Ngeditnya Ya Low quality aja Gitu Motongnya juga Ngasal Tapi walaupun Ngasal juga Gue ngeliat Kayak Mat Kidding Itu Pinter juga Dia jadi Video Dia gak Mentah Taruh video Itu Padahal sebenarnya Hitungan video panjang Itu bagus Di Youtube Jadi watch time Tinggi Tapi Pinteran Dia dibanding Dia naruh Iklan Motong Motongin Videonya Dia kadang Bikin video Itu 15 menit Jadi 3 video Hebat juga Si Ide nya Gitu Kalau dia bilang Dia cuma Ngedit Ngasal Ternyata Dia punya trick Juga Untuk kayak gitu Ternyata Dia mikirin Juga Dimana Caranya Itu video Bisa di AdSense Bisa dapet Duit Gitu Nah Orang-orang Di luar negeri Ini kan Gajinya emang gede kan Maksudnya lumayan lah Gitu Untuk Peran Pekerja Mereka Sebenarnya Tujuannya apa Gitu Bikin vlog Bukan gue ngerasa Kesaingin Tapi enggak sih Cuman Gue ngerasa Dia kok Bikin vlog Ngapain ya Gitu kan Ngedit Gitu kan Sementara Mereka Punya kerjaan Yang Duitnya Lebih oke Dan Dan Sepet-sepetin aja Ngedit gitu kan Sibuk gitu loh Gue aja yang Istilahnya Kerjanya Kayak gini Ngedit tuh Kadang-kadang Puyeng Di tupala Apalagi mereka Kadang-kadang Gue liat malah Ada yang Ngeditnya Niat banget Kayak Si Press vlog tuh Padahal pake Acara Ada Cinematic Segala macem Gue aja yang udah Kayak gini Males Ya mungkin Biar keren sih Cuman ini Fenomena Ini Gue liat Apa namanya ya Ya mungkin mereka Juga lumayan Ada tambahan Dari adsense Kalau misalkan Mereka bisa Rame Dan mereka juga Ngeliat trendnya Pinter juga Mereka ngeliat trend Orang-orang Indonesia Itu banyak yang nonton Vlog-vlog Dari luar negeri Mungkin Mungkin ya Faktornya Salah satunya adalah Yang pertama Kalau menurut gue Karena Gambar di luar negeri Shot-shot di luar negeri Itu lebih Keren Lebih asik Dibanding lo Shot-shot di Indonesia Walaupun banyak Vlog-vloger Indonesia Juga yang Shotnya keren Di Indonesia Dan gambarnya Juga oke Tapi kayaknya Lebih interest Kalau kita nonton Video-video Dari luar Apalagi Mereka tinggal Di Misalkan KRS Vlog Di Belandanya Bukan di Amsterdam Yang mana Kalau kita liat Video Amsterdam kan Banyak Di kota besar Orang juga Amsterdam juga Liburan banyak Terus ada beberapa orang Juga kayak Mas Reva Juga kan Tinggalnya bukan Di kota Jadi mungkin Gambar-gambar itu Yang bikin Oke Kayak Syarif Zapata Juga Itu di Swiss Tapi bukan di Zuri Jadi memang Beda aja gitu Gambarnya kan Satu Faktor itu Yang kedua Juga mungkin Kita pengen tahu Kedupan mereka Gimana sih Sebagai orang Indonesia Adaptasi dengan Culturnya Adaptasi dengan Cuacanya Terutama ya Yang kita biasanya Cuman anget Anggap dingin doang Disono udah Udah anget Dingin sama Beku Jadi emang Kayak gimana Kayak gue kemarin Ke Eropa aja tuh Dengan suhu yang baru 5-6 derajat aja Udah Parah Bila apalagi mereka Bisa ngalamin Yang namanya Minus 5 Minus Minus 11 gitu Yang gokil Kita mungkin penasaran Kayak gitu Yang ketiga Yang ketiga adalah Apa ya Mungkin kita pengen tahu Gimana caranya Mereka Sampai disana Gitu Dan mereka juga Sering ngebagiin ya Tips-tips Untuk kerja di luar negeri Dan lainnya Yang ketiga ini Yang menurut gue Adalah Orang tertarik nonton Dan ini Mungkin Fenomena ini Terjadi Mereka pengen cari tahu Gimana cara kerjanya Dulu lagi Karena mereka Udah gerah Sebenernya tinggal di Indonesia Mungkin ya Ada beberapa Broker juga Mereka Akhirnya jadi Permanent resident Bahkan udah ada yang Jadi Citizen Sampai pindah warga negara Mungkin mereka gerah Tinggal di Indonesia Kali ya Sehingga Banyak orang-orang Nontonin mereka Itu pengen cari tahu Gimana sih Bisa kerja disana Gimana sih Bisa tinggal Jadi permanent resident Disana Bisa jadi citizen Disana Apakah Orang-orang yang nonton ini Bener-bener Pengen pindah Atau yang udah gerah Bagaimana gitu loh Makanya ini laku banget Vlog-vlog Di luar negeri ini Gue juga Sekarang-kadang Hobi nonton Dan jadi kepikiran Apalagi gue pindah aja Ke luar negeri Cuman gak mudah sih Sebenernya pindah ke luar negeri Kerja di luar negeri Tapi yang jelas Gue melihat ada keresahan Di masyarakat Indonesia Sehingga mereka Pengen tahu banget Gimana sih kehidupan di luar Gimana sih Kita bisa tinggal di luar negeri Istilahnya Kalau kata temen gue Keluar dari comfort zone Jadi comfort zone Peraturan yang sebenernya Kita pengen ada peraturan Yang bisa dipatuhi Seperti luar negeri Tapi kita sendiri Hidup di Indonesia Ada peraturan itu Gak dipakai gitu Kita tahu Kayak di Singapura Orang Indonesia Kalau ke Singapura Taat banget Taat banget Gue pernah ke Singapura Gitu Gue tuh orang Indonesia Buang sampah Sampah aja Gitu Kayak oke lah Persis landing Landing Persis landing Di Jakarta Turun dari Pesawat Langsung Kagak ngantri lagi Langsung muncul tuh Indonesianya Langsung muncul tuh Aslinya Orang-orang sini tuh Yang Gak susah ngantri Atau Rebutan Gitu Sementara Sampai gue di Bis itu Waktu bis Dari menuju pesawat Waktu itu gue naik Air Asia Dari pesawat menuju terminal Sampai gue teriak Wey Baru aja nyampe di Indonesia Loh Udah begini lagi Bayangin Sebenernya kita bisa Indonesia tuh bisa Jadi negara Yang teratur Itu peraturannya Kebanyak Tapi kita sendiri Gak mau Gak mau Gitu Naatin peraturan itu Apalagi namanya Pelanggaran tuh Menular Orang pinter Jadi bego Kita Satu nih Melanggaran pumerah Ngerobos Berani Yang lah Yang ikutan Padahal yang gila Sendiri aja Jangan ikut Kutan Gue udah Tau gila Gue udah Gila lagi Itu yang Indonesia tuh Menularnya kayak gitu Gue bingung nih Kok bisa gitu Nular gitu ya Padahal nih Dalam arti kata Mostly orang yang naik mobil Harusnya kan lebih pinter Karena mereka bisa beli mobil Kecuali dia supir Supir angkutan umum kali ya Cuma kalo Kita bicara Kita liat yang melanggar Banyak mobil-mobil bagus kok Yang Muter di tanda Dilarang muter Itu mobilnya bagus Berarti kan harusnya Di sekolah dong Ya gak Nah inilah yang Gue liat nih Di balik Lakunya vlog-vlog Indonesia Vlog-vlog orang Indonesia Yang ada di luar negeri Mungkin ada keresahan Masyarakat Indonesia Yang pengen tau Gimana caranya tinggal Di luar negeri Dan Pengkang dari negeri ini Kali gitu ya Gue sih ngerasanya gitu Karena Kalo gue jadi penonton juga Gue ngerasa Wah kayaknya enak ya Kerja di luar negeri ya Kehidupan enak gitu Punya mobil Terus udah gitu Ya enak lah Semuanya Kita ngeliat Ya walaupun Namanya masalah Pasti ada Cuman Kayaknya kita kalo ngeliat Mereka tinggal di luar negeri Oke-oke aja gitu Gak ada masalah gitu Fine-fine aja Anak-anak gue seneng-seneng aja Gitu Ya mudah-mudahan sih Apa yang gue ngerasain Salah ya Mungkin mereka cuma nonton Tapi gue liat Mungkin ada Ada peresahan Masyarakat Indonesia Yang pengen banget Akhirnya pindah ke luar negeri Enggak tinggal di luar aja deh Lebih enak Lebih teratur Gitu Ya gitu aja sih kayaknya Jadi kalo kalian pengen bikin vlog Laku Pengen bikin vlog ditonton Pindah deh keluar negeri Minimal ke timur-timur Kan luar negeri juga Jadi Lebih cepet Di vlog ke sana Kita nge-vlog di Indonesia Yang isinya Penang-penang Tindamol lagi Senayan City lagi Udah tau kita Senayan City kayak apa modelnya Gitu Mudah-mudahan kata gue ini membantu Dan apa yang gue katakan ini Membukan Berupakan keresahan gue aja Jadi jangan percaya 100% Apa kata-kata gue Kalo kata Harisukanti Karena penyataan gue ini Bisa bener Bisa juga Salah Kalo kata Dorje Yang bener datangnya Dari Awun Subhanawattala Ya Kalo gue Ya Banyak salah Oke Ketemu lagi di video kata gue Udah mulai hujan nih Gerimis Tentang kamera gue rusak Lagi gak ada lagi Kamera buat Bikin video Sampai ketemu lagi di video kata gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye